Alhamdulillah saya melihat potensinya begitu luar biasa ya di Pantura, di Cirebon bagaimana dari setiap sudutnya itu saya melihat ada berbagai potensi baik itu untuk pengembangan ekonomi, baik itu untuk pengembangan budaya dan lain sebagainya. Undang-undang peraturan berpihak kepada masyarakat. Ketika undang-undang peraturan berpihak kepada kepentingan masyarakat maka disitu kemudian akan muncul program-program yang berpihak kepada masyarakat. Apa yang sejatinya masyarakat harapkan, inginkan disitulah peraturannya mendukung untuk kemajuan masyarakat. 14 Februari menjadi ajang pertarungan para politisi untuk merebut suara rakyat. Menjelang hari pemungutan suara, kontekstasi politik pun semakin memanas. Saat ini memperkenalkan diri, visi, dan misi lewat media daring dinilai lebih efektif dilakukan oleh para peserta pemilu, pendukung, dan serta simpatisan. Sebab cara demikian bisa cepat tersampaikan, menjangkau lebih banyak orang, dan lebih mudah dibandingkan harus mempunyai masa. Seperti binang tamu kita kali ini, selain bertemu masyarakat, beliau juga giat mengencarkan visi melalui media daring. Langsung saja disini sudah ada caleg DPR RI Partai Emanat Nasional, Denny Sagara atau Gus Sagara. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Ini kan apa mas ini? Aka ngalih boleh. Sebenarnya kita sama-sama dari Tanah Sunda. Teriangan juga ternyata. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang kesempatannya apa Pak? Selain kampanye tentunya Pak ya? Ya, sehari-hari sekarang kan saya sebelumnya ikut bantu orang tua menguluh santri di asrama di Cipasung. Sama sekali kita sering melakukan kegiatan ziaro, silaturahim, ke beberapa tokoh ulama untuk menimba ilmu. Masya Allah. Supaya lebih berkah. Amin, amin. Emang kalau ilmu terus dicari ya Pak ya? Ya, tulul amal. Sepanjang hidup itu kan ya semuanya kalau kata siapa itu? Long life education. Jadi pendidikan ilmu itu seumur hidup. Min al-mahdi, ilah-lahdi. Bapak, dari juga mau tau nih Pak, mungkin teman-teman dialog di rumah juga pengen tau nih. Sebetulnya profesi Bapak tuh sebelum akhirnya sekarang mencalonkan ke caleg nih apa sih Pak? Ya, semenjak kuliah dulu di UGM saya sudah belajar bisnis, usaha. Waktu mesantren juga sama orang tua di pesantren kan. Kemudian jadi pedagang, setelah itu balik ke kampung gitu, ke kampung ternyata ada panggilan untuk menjadi wakil rakyat di daerah yang waktu itu belum ada kursinya bagi Tuan. Dan saya diminta masyarakat untuk maju karena melihat kondisi infrastruktur dan lain-lain perlu perjuangan. Alhamdulillah 2009 saya terpilih menjadi anggota DPRD di Kasih Malaya untuk yang pertama kali di usia di, ya belum 30 lah waktu itu. Masya Allah. Kemudian kedua kalinya juga Alhamdulillah saya terpilih kembali di DPRD, jadi dua periode lah jadi ketua fraksi dari Partai Amunat Nasional di Itasih. Setelah itu kemudian ada kekosongan wakil bupati Alhamdulillah mendapatkan amanah untuk melanjutkan periode di tahun itulah 2020-2021. Setelah itu saya aktif di berbagai organisasi. Saya pernah ikut membantu Maulana Habib Lutfi menjadi sekjen DPP Petanesia, pencipta tanah air Indonesia, belajar bagaimana keberagaman, toleransi, dan bagaimana kita menghormati secara perjuangan bahwa Indonesia seperti ini bukan ujuk-ujuk begini. Banyak sekali jerifayah para pendahulu kita, kejuang pahlawan, para wali, ulama, tokoh masyarakat untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka. Dari situ ya banyak sekali lah ilmu yang didapatkan dalam konteks keagamaan, sosial, masyarakat, kebangsaan, dan lain-lain. Pokoknya setiap perjalanan ini serasa berjalan-diperjalankan dan bertemu-dipertemukan seperti hari ini. Bertemu-dipertemukan ternyata sama-sama. Sama-sama orang priana. Satu kampung ternyata gitu ya Pak, ya luar biasa sekali. Bapak tadi kan melihat berbagai dari latar belakang teman Bapak, Pak Satu sudah menjadi anggota DPRD selama dua periode, juga tadi sempat menjadi Wakil Bupati Tasik Malaya juga. Lalu sebetulnya apa sih Pak motivasi Bapak untuk akhirnya mau mencalonkan diri menjadi caleg DPRR ini Pak? Terutama di DAPI 8 ini Pak. Iya, iya. Sebetulnya ketika saya selesai di DPRD Tasik dan Wakil Bupati itu ingin lebih fokus membantu keluarga di rumah. Bagaimana mengurus ya santri, bantu orang tua di asrama kita bersolawat, berdikir. Kemudian ngaji apa yang bermutolaah yang pernah didapat dari orang tua, dari para guru, para kiai ulama. Dalam perjalanannya, saya juga tidak menyangka, tidak mengira, bahkan tidak merencanakan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zul, saya biasa menyebut karena akrab beliau sangat ya egalitas. Nah dekat ya Pak ya. Bang Zul menghubungi saya untuk mencoba membuat sejarah di Pantura ini, di Cirebon Indra Mayu. Karena Pan sejak awal belum pernah ada keterwakilan kursi di DPR RI. Ya beliau meminta saya dan mungkin yang lainnya untuk bersama-sama membuat sejarah agar Pan diterima masyarakat di Pantura dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Pantura, di Cirebon Indra Mayu ini. Nah kalau begitu Pak, apa nih yang Bapak lihat di DPRD 8 ini yang harus dibenahi sebetulnya? Alhamdulillah setelah saya berinteraksi, kemudian bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, mendengarkan berbagai macam harapan dari masyarakat. Ternyata sudah banyak yang sudah dilakukan oleh para tokoh, pejabat, wakil rakyat yang ada di Pantura ini. Tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ada beberapa hal yang dilanjutkan yang baiknya, itu adalah kenisayaan. Sehingga keberlanjutan untuk senantiasa memelihara harapan masyarakat itu untuk lebih baik, tentu menjadi bagian penting ketika saya berada di Pantura ini. Saya merasa terinspirasi, merasa terpanggil, ternyata masih banyak harapan-harapan masyarakat yang punya optimisme. Bahwa mereka itu ingin menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, ingin menjadi masyarakat yang tinggal di Indra Mayu yang lebih maju, di Cirebon yang menjadi lebih hebat lagi, dan ingin mempunyai generasi ke depan yang penting itu. Bahwa mereka sudah berpikir, orang tuanya, bagaimana anak saya, generasi penerus ke depan. Sehingga bagaimana Cirebon 5, 10, 20 tahun yang akan datang, sekarang sudah mulai masyarakat berpikir tentang itu. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjuangan, bukan hanya untuk kita hari ini, tapi untuk generasi kita yang akan datang. Jadi, katanya Bapak akan memenuhi setiap sektor yang ada di Cirebon ini ya Pak? Cirebon Indra Mayu ini ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah saya melihat potensinya begitu luar biasa ya di Pantura, di Cirebon, bagaimana dari setiap sudutnya itu saya melihat ada berbagai potensi, baik itu untuk pengembangan ekonomi, baik itu untuk pengembangan budaya, dan lain sebagainya. Di Indra Mayu juga sama, bagaimana ada mangga, kemudian ada sektor-sektor lainnya, yang itu bisa saling mendukung pemberdayaan masyarakatnya, sehingga sebetulnya di Indonesia, di tanah yang hebat ini, di Jamrud Katulistiwa, di Pantura ini, Cirebon Indra Mayu, begitu banyak potensi sumber daya alam. Dan sumber daya manusianya pun saya pikir mendukung asal bagaimana ini ada integrasi yang mampu mengkolaborasikan antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia, di situ ada masyarakat, ada stakeholder, ada pemerintah, ini betul-betul hadir bersama-sama, berkembang bersama-sama, dan maju bersama-sama untuk Pantura lebih baik ke depan. Nah itu dia Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa itu harus adanya kerjasama ya Pak, di berbagai stakeholder, masyarakat, stakeholder itu juga pihak-pihak yang terkait gitu Pak. Lalu menurut Bapak nih Pak, peran legislatif sekarang itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya kan peran legislatif itu sangat mulia ya, dimana melekat kepada seorang anggota legislatif, anggota parlemen, baik itu di pusat, provinsi ataupun kabupaten, adalah fungsi-fungsi pertama, fungsi legislasi. Bagaimana seorang anggota parlemen bisa mampu mengaktualisikan dirinya yang melekat, punya fungsi legislasi, membuat peraturan, undang-undang, yang tentu keberpihakannya itu jelas. Undang-undang, peraturan, berpihak kepada masyarakat. Ketika undang-undang, peraturan berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka disitu kemudian akan muncul program-program yang berpihak kepada masyarakat. Apa yang sejatinya masyarakat harapkan, inginkan, disitulah peraturannya mendukung untuk kemajuan masyarakat. Fungsi legislasi. Yang kedua, setelahnya ada aturan, ada program, maka muncullah keperluan anggarannya. Disitulah DPR, mata parlemen punya fungsi budget. Nah bagaimana bisa bersama pemerintah memanaj anggaran itu yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan juga anggota parlemen itu punya fungsi kontrol, pengawasan. Sehingga bisa mengawasi bahwa peraturan itu, undang-undang itu berjalan dengan yang seharusnya. Anggaran itu sampai kepada yang dituju dan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga fungsi legislasi, fungsi budget, fungsi kontrol bisa berjalan dengan baik ketika mau bekerja dan beriringan dengan semua stakeholder. Bukan hanya sendirian seorang wakil rakyat, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan media, dengan tokoh, semuanya bersama-sama saling berkolaborasi agar fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik dan seharusnya. Apakah sudah berjalan Pak menurut Bapak? Fungsi-fungsi yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak? Sudah, sudah berjalan. Sudah berjalan di beberapa daerah saya melihat bagaimana seorang wakil rakyat. Seperti saya karena saya dekat dengan Pak Zulkit Riasan, beliau ketika waktu ketua umum pan, dia juga WMP, wakil rakyat di Lampung di sana. Pembangunannya bagus. Karena rajin turun. Daerah lain juga di Jawa Barat saya lihat banyak. Di Indramayu juga di Cirebon sudah banyak ada yang turun memberikan bantuan ke nelayan, ke petani. Nah mungkin ada sisi-sisi lain yang masih kurang ya. Mungkin itu salah satunya. Saya berhusnudon bahwa ditugaskannya saya ke sini adalah bagian dari untuk bersama-sama yang sudah ada melengkapi. Apa yang kurang ya Pak? Supaya kita saling mengisi dan saling membesarkan. Itu saja. Bapak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa sudah turun nih Pak ya ke lapangan. Karena kemarin juga kita sudah, ini sudah masa kampanye ya Pak. Banyak aspirasi tentunya yang Bapak temukan di lapangan. Tapi dari aspirasi yang banyak itu, masyarakat itu lebih apa sih Pak? Lebih kemana yang mereka butuhkan nanti tuh Pak? Alhamdulillah ya Kang, saya di Pantura ini di Cirebon Indramayu berkeliling dengan masyarakat. Dari saya ke pantai ya, ke nelayan ketemu. Kemudian ada yang di perkebunan mangga. Kemudian ada ke pegiat-pegiat seni budaya. Atau juga ada saya datang ke majelis-majelis maulid, majelis taklim, majelis tikir, majelis sholawat. Ya kegembiraan, kebahagiaan ketika kita bisa saling berkunjung, bisa bersilap terahim, bisa menyapa. Masyarakat itu sederhana. Ingin bahwasannya kita itu saling berkunjung, saling menyapa. Apalagi kalau datang pejabat. Ya kemudian, ya yang mempunyai kewenangan lah. Merasa negara ini hadir. Merasa pemerintah ini berpihak, peduli terhadap rakyat. Didengarkan apa. Apalagi kalau harapannya, keinginannya, keluhannya bisa kita berikan solusi. Yang baik, bu. Yaman sekali. Itulah keinginan masyarakat. Saya melalui media sekarang berkegiatan dalam konteks bagaimana kita merawat budaya ini. Ternyata dengan konsep saya berkeliling dengan safari maulid. Saya belajar berkah dari guru-guru saya. Kemudian kita sebagai wujud khidmah cinta kepada Rasulullah. Cinta terhadap tanah air. Keliling dengan safari maulid dalam media pantura bersolawat itu. Ternyata budaya daerah ada sintren. Kemudian ada tari topeng. Ada yang lain. Ini serang sekali kita kolaborasi. Sehingga disitulah muncul juga sambung rasa. Bukan hanya sekedar berjamaah solawat. Tapi ada obrolan-obrolan ringan yang berisi penuh makna. Maknanya apa? Masyarakat ingin negara ini hadir bersama-sama dengan mereka. Sehingga selalu bahwasannya hidup ini tidak... Jangan sampai ada hal-hal yang keputus asaan. Bahwa semua punya harapan. Dan harapan itu bisa menjadi kenyataan. Artinya masyarakat ini hanya butuh diperhatikan ya Pak ya sebetulnya ya. Dengan hadirkan tadi Bapak sampaikan bahwa mereka tuh senang dengan ada jabat turun. Akhirnya ada pemerintah juga ya. Menurut mereka akhirnya oh ternyata pemerintah memperhatikan mereka. Berarti kesimpulan yang bisa aku lihat disini adalah mereka hanya butuh diperhatikan ya Pak. Mendidengarkan ya Pak ya? Ya masyarakat perlu kita hadir. Negara hadir. Supaya hubungan komunikasi itu kan baik. Kalau di pesanan kita mengenal dengan istilah tabluminan. Hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik antara ulama, umaro, dengan masyarakat, dengan umat. Semua hubungannya baik. Dan disitu ketika apalagi dipaturan masyarakat agamis ya. Budayanya sangat sopan, bagus. Ketika hubungan manusia, antar manusia, masyarakatnya itu semua... Kalangan berjalan dengan baik. Ya disitulah akan terjalin juga pasti hubungan yang baik dengan Tuhan yang secara vertikal. Yang disebut habluminallah. Di dunia pesantren kita mengenal. Kita itu apa menjauhi kehancuran, ketidakbaikan. Itu tidak akan terjadi apabila kita bisa menjalin hubungan baik secara vertikal dengan Tuhan. Dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Apa disini masyarakatnya agamis. Ketika kita ajak untuk bermaule, bersolawah, kemudian merawat kembali budaya-budaya leluhun. Dan dari situ akan muncul ide gagasan. Saya melihatnya ini ada gotong royong. Gotong royong itu bukan sekedar apa, membersihkan solokan. Ada gotong royong ide, gotong royong gagasan. Kata nelayan, ini kalau negara mau baik, begini. Kata gagasannya seorang nelayan. Kata petani, gagasan saya, Gus Agara, kalau Indonesia ini mau baik, kalau pantura ini mau hebat, Cirebon mau bagus. Harus ini nih, Gus. Ini gagasan seorang pantur. Kata pendagang di pasar, ini gagasan. Jadi berbagai gagasan, petani, nelayan, guru, pendidik, anak muda, milenial. Semua mempunyai gagasan yang hebat-hebat. Kita dengar kan. Kalau itu dikolaborasikan, gagasan-gagasan itu bersama dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan negara. Yang saya yakin Indonesia ini akan menjadi seperti yang diperkirakan nih. 2045 Indonesia emas. Mudah-mudahan ini terbuka. Terbuka jalan. Maka saya, Gus Nudon, dengan kegiatan pantura bersalawat, akan membuka jalan untuk Indonesia emas yang sesungguhnya. Amin. Lantas apa nih, Gus? Program unggulannya akan Gus terapkan nanti atau akan usung ketika memang terpilih, Gus? Saya sebetulnya program-program itu kan sudah banyak ya. Sudah banyak baik yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang oleh pemerintah yang sekarang atau yang selanjutnya nanti. Ya kita DPR ini, apalagi nanti sebagai anggota parlemen, kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana kalau saya itu, ya program sudah banyak. Bagaimana sayanya bisa mengembang amanah dengan baik. Bisa menjadi wakil rakyat yang berintegritas, yang dekat dengan rakyat, yang bisa memperjuangkan semaksimal mungkin, seluas-luasnya, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu saja. Jadi bagaimana menjadi wakil rakyat yang amanah, menjadi wakil rakyat yang betul-betul dekat dengan rakyat. Yang senantiasa terus dekat dan bisa menyambungkan harapan rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa menjadi kekuatan yang hebat untuk Indonesia ke depan. Artinya komunikasi ini harus terus dijaga ya? Harus, jangan sampai ada miskomunikasi. Itu harus selalu tersambung, tersambung, dan tersambung. Kalau itu tersambung semua, insya Allah. Dari semua ini kita akan, tadi akan ada pelita-pelita harapan yang terus bisa kita wujudkan, memelihara itu semua, keberlanjutan, kesinambungan. Insya Allah. Ada sedikit-sedikit ini. Insya Allah. Indonesia ini memang luar biasa. Hebat. Pantura ini luar biasa. Pantura karakteristiknya juga luar biasa. Semua sangat terbuka. Everybody can come here. Semua orang bisa berinteraksi. Semua orang terbuka. Yang penting bagaimana kita tersambung dengan niat yang baik, niat yang tulus, dengan cara yang baik. Insya Allah. Bahwa dengan bekerja yang terbaik, kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat sebanyak-banyak untuk kepentingan rakyat. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Gus ya nanti ya ketika Gus terpilih nih. Allah mahatau yang terbaik untuk semuanya. Tugas kita hanya bekerja, berusaha, dan berdoa. Hasil? Kita serahkan kembali di atas ya Gus ya. Kita serahkan kepada Allah. Allah mahatau yang terbaik untuk hambanya. Semuanya. Bukan hanya untuk saya. Untuk masyarakat Pantura, untuk Nusantara, untuk Indonesia. Gus, Dari kan melihat ya Gus ya. Gus ini menggunakan salah satu pemula nih, yang ada di Dapil Delapan khususnya. Apa nih Gus, siasatnya atau kiat-kiatnya nih untuk melawan para petahan yang ada? Ya, sama saja ya. Semua juga memulai dari hal yang sama. Karena setiap waktu itu, ya dulu begitu. Sekarang sudah nggak begitu lagi zamannya. Dulu nggak ada merseos, sekarang nggak ada merseos. Lalu nggak ada dialog di Youtube, di merseos yang lain. Sekarang kan beda lagi. Setiap waktu itu ada caranya masing-masing. Sehingga saya merasa kesini ya sama dengan yang lain juga. Mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama. Tinggal bagaimana kita berjuang, berfasta bikul khairat. Supaya lebih banyak dikenal. Ya termasuk sekarang nih. Saya Alhamdulillah berterima kasih dengan Dialog Indonesia di Cirebon ini. Bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tadi silaturahim, perkenalan, ide, dan gagasan. Supaya kita tersambung. Ini luar biasa nih Dialog Indonesia. Semoga ini menjadi bagian Dialog untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Intinya hanya fokus ya, Gus. Fokus untuk memperlakukan diri, visi, dan misi kepada masyarakat. Selamat tahun agar masyarakat bisa kenal siapa Gus Sagara gitu ya, Gus ya. Insya Allah. Yang penting tugas kita berjalan. Dan yakin akan diperjalankan olehnya yang Maha Kuasa. Bertemu akan dipertemukan. Dan nanti akan dipilih. Kekatnya sama yang Maha Kuasa secara lahir dalam konteks pemilu akan dipilih oleh masyarakat. Dan akan terpilih. Terpilih menjadi apa? Dipilih menjadi apa? Kita serahkan kepada masyarakat yang saya yakin masyarakat sudah tahu siapa yang layak untuk dipilih. Gus, kalau kita ngomongin terpilihnya nanti, Gus nih ya. Mudah-mudahan kan, Gus harapannya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menampung aspirasi masyarakat juga melalui Gus Sagara. Lantas nanti, Gus ketika memang sudah terpilih, ada kahkiat nih untuk mencapakan parlemen yang berintegritas, bersih, bebas korupsi, dan juga hanya mempilihkan kepentingan rakyat. Ya, transparansi, keterbukaan. Bagaimana kita jangan sampai ada komunikasi yang tertutup. Ketika komunikasi terbuka dengan semua pihak, maka insya Allah kita akan senantiasa terjaga. Karena ya dalam konteks integritas, itu ketika ada sesuatu komunikasi yang tersumbat, yang miskomunikasi itu menjadi awal yang tidak baik. Saya tentu ketika terpilih insya Allah, selalu membuka diri, membuka hati, membuka mata, membuka telinga, supaya perjalanannya ke depan itu senantiasa tetap amanah, istiqomah. Dan na'wah itunya terus diperbaiki bahwa ini adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan partai sekalipun, tapi ini adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Supaya kehadiran kita di DPR itu, di parlemen itu, menjadi yang paling banyak. Kalau bisa ideal kan paling banyak. Yang ya bermanfaatnya lebih banyak untuk masyarakat. Sehingga ketika bersama-sama terbuka, insya Allah nanti saling mendukung, saling memberi masukan, ringan kerja kita. Sebetulnya Gus, ya. Ringan, ringan kan dengan media, dengan ini, ulama, dengan tokoh, dengan budawaya, dengan milenial. Nah kita kan tugasnya menyampaikan, memperjuangkan. Dan insya Allah ketika itu dayung bersama. Gitu. Ketika favorah-fokus kita ngobrol kali ini itu adalah komunikasi ya Gus. Yang Gus selalu sampaikan adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, komunikasi yang baik. Atau bagaimana nanti nih Gus ketika memang Gus terpilih gitu, masyarakat ini menyampaikan aspirasinya melalui apa Gus? Kemana gitu ketika ingin nih masyarakat pantura ini punya ide, punya gagasan, ingin disampaikan kepada Gus Agara ini bisa melalui apa Gus? Ya. Yang paling baik itu kan langsung. Seperti sekarang nih, saya kemarin baru kunjung ke satu daerah di Kabupaten Cirebon ya. Kemudian setelah itu senang, bahagia, olah saya ini belum terpilih. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, para toko ingin ketemu saya langsung, ingin ke rumah. Ya saya bilang ada rumah di Karang Ampel. Saya ke GFAN mesti padat ini. Ingin berkunjung langsung, ingin bertenguk, ingin bertatap muka, ingin berjabat tangan. Nah bagi saya, cara komunikasi langsung itu penting. Kemudian sekarang kan kalau belum bisa ketemu langsung, banyak cara. Sudah tidak ada batasnya lagi, bisa lewat media. Bisa disampaikan sekarang dengan di Dialog Indonesia. Bisa lewat Youtube, bisa lewat Instagram, bisa lewat berbagai main sosial yang ada. Bisa lewat WA, HP. Jadi berbagai media bisa kita lakukan untuk menampung aspirasi masyarakat supaya tidak terputus, semua terbuka. Ya karena agak terciptanya transparansi tadi ya Gus yang disampaikan. Karena mohon maaf ya Gus, belakangan ini memang transparansi ini agak sedikit kurang Gus. Antara masyarakat dengan stakeholder yang terkait gitu loh. Jadi mungkin yang dilihat ya Gus ya, masyarakat ini memang tadi yang Gus sampaikan betul memang butuh diperhatikan, butuh didengar gitu. Dan bagaimana sih cara menyampaikan apa yang ingin mereka suarakan gitu loh Gus. Ya itulah kan bagaimana ketika menjadi bagian dari kepemimpinan, bagian dari apa pemerintah, kita punya ya harus kita punya dapat tipikal lah. Tipikalnya itu memang keterbukaan itu. Kalau mulai eklusif, waduh memang agak susah ya. Kalau sudah jadi wah ada protokol, saya nggak merasakan. Wah gini-gini, tapi jangan begitu lah. Bahwa kita ingat, ingat siapa kita. Dari mana kita? Dalam konteks keyakinan keagamaan, semua agama, bahwa kita itu berasal, ya kalau bahasa Islam, innalillahi wa inna illahi wa jiu. Dari Allah kembali kepada Allah. Kalau konteks politik sosial kebangsaan, kemasyarakatan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat lagi. Siapa kita sebetulnya? Urusan politik jabatan itu hanya lima tahunan. Sudahlah, hanya segitu setelah itu. Nggak kerasa. Baru kemarin, 2019. Sekarang ada? Udah lanjut lagi ya. Tapi rasanya ingin, terus-ingin. Tanya kemana saya memutusan untuk? Sudahlah, berhenti. Enggak, sudah cukup. Tapi karena mungkin ini ada tugas lagi yang lebih besar di sini. Melalui pantura ini, di Dapil Cirebon Indramayuyah. Alhamdulillah, kita terima, kita kerjakan yang terbaik. Kita kerjakan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Artinya kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa, Agus. Ya, itu pun kita nggak mampu apa-apa. Semuanya dengan kekuatan Allah. Kita lemah, nggak ada apa-apanya. Kita hina, memang hina. Waduh, memang kita ini hina, siapa sih kita? Kalau sudah dipanggil oleh yang maha kuasa. Siapa kita, Agus ya? Apa sih yang menterian? Jabatan, harta, segala macam. Nggak ada kok yang kita bawa. Jadi paling kita, kita itu bagaimana kita memuliakan dari yang maha mulia itu? Saling memuliakan sesama hambanya, sesama manusia. Kalau sudah saling menista, gara-gara beda pemilihan presiden, gara-gara partai. Ya, nggak usah begitu. Ini biasa saja kita berpastabikul khairat. Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak perlu. Nggak perlu saling sikut, Agus ya. Karena kita kan sejauhnya adalah manusia yang bersosialisasi. Semua yang, ketika yang tadi gue sampaikan bahwa ketika semua yang berjalan beriringan, tugas kita semakin muda. Mudah, ringan-ringan saja. Makanya saya tadi kan, pemula di sini. Ringan saja, karena saya ini bersilat-silat. Mampunya saya ketemu dengan seribu orang, saling bersama seribu orang. Mampunya kita dengan 50 ribu, 20 ribu orang, ketemu dengan sekian-manyakan. Alhamdulillah, mampunya segini. Nanti dipilihnya, ya sudah. Saya kerjakan dalam artian yang terbaik. Kita kerjakan bagian kita, dan Allah akan menyelesaikan yang terbaik. Luar biasa. Jadi, we do our help, and God will do his. Asya Allah. Luar biasa sekali hari ini kita mau Gus Agara nih, banyak sekali ilmu-ilmu yang dia dapat nih, Gus. Tentang bagaimana memang kita harus menjaga komunikasi ya, Gus. Jangan kan ya antara stakeholder dengan masyarakat. Kita dengan pasangan kita kan butuh komunikasi juga kan, Gus. Semuanya. Kalau diam-diaman juga nanya. Jangan juga nanya. Saya juga gak perlu nanya, mau jawab apa kalau gak ada komunikasi. Dalam teori politik, pelajar waktu di Gajah Mana itu, ya politik Habermas, bagaimana ada kontrak sosial dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa. Kuncinya adalah komunikasi publik, komunikasi yang smart, yang nyaman. Dan di mana bumi dipijak? Di situ lah. Di Pantura begini, ya begini. Memang dari segi kultur ada beda-beda. Tapi ya sama-sama aja kok ini dunia. Baru Pantura, kalau kita melewati kayak Pak Presiden tuh dari zaman Pak Tarnas sampai Jokowi kan udah keliling dunia. Ternyata Indonesia ini memang hebat. Pantura, banyak para wali kesini. Berarti ada sesuatu yang istimewa di Pantura ini. Istimewa. Nah itu harus gimana? Harus disyukuri dan harus dilanjutkan perjuangannya. Supaya masyarakat itu nyanti para leluhur kita yang sudah berjuang untuk Indonesia Merdeka. Para wali yang sudah membangun fondasi-fondasi baik tentang budaya dan keagamaan disini. Senang melihat. Senang sekali melihat anak cucu di Pantura, di Cirepon, di Dramai. Pasnya tuh senang sekali ada Dini Sagara ini. Dan tersenyum enak. Mendoakan akhirnya ya Allah yang terbaik untuk semua. Gus, terima kasih banyak udah mampir ke Dialog Pemilu, ke Dialog Indonesia. Senang sekali dari bisa berdiskusi sama Gus. Pagi hari ini banyak sekali ilmu yang didapatkan. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Insya Allah. Gus, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, ada sedikit pertanyaan nih Gus. Kita jawab cepat aja Gus ya. Nanti dari kejurupan pertanyaan, Gus tinggal jawab pilih. Yang satu atau yang kedua. Aman Gus? Aman. Kita ada yang pilih Gus ya. Lebih suka kampanye buat Mersos atau tatap muka sih Gus? Mersos setelah tatap muka. Jadi tetap ada dua-duanya berterkait ya Gus? Terkait. Kalau hanya di dunia Mersos aja gak turun ke masyarakat ya. Masyarakatnya perlu kita ketemu. Tapi ketemu masyarakat tidak ada Mersos juga zaman sekarang ya tertinggal. Ini adalah dunia digital. Jadi tatap muka dulu, lalu Mersos? Ya bareng-bareng misalnya. Ini kan ketemu juga sama. Bukan dengan apa, artificial juga. Nyata wujudnya ya Gus ya. Jadi penting sekarang peranan Mersos itu luar biasa. Cepat sekali menginfiltrasi masyarakat. Oke, selain kedua ini Gus. Bangun SDM dulu atau program? SDM. Kenapa Gus? Ya kembali kepada manusia. Bagus apapun program, kalau man behind the gunnya tidak menguasai, ya mana? Sudah kurang apa lagi program bagus-bagus. Bagus tiga bagian manusianya. Itu. Jadi SDM yang harus kita utamakan. SDM dulu Gus ya? Iya. Apa nih? Ya SDMnya bagaimana kita ya tadi. Ketika kita banyak bersilaturahim, itu akan membuka rizki. Kemudian akan membuka keilmuan. Ketika ngobrol begini kan kita saling memberi tadi. Akhirnya ada ilmu ini. Ketika ilmu sudah nyampe dengan interaksi itu, SDM itu akan mentalitasnya kebuka. Ada semangat. Saya mau belajar. Saya mau kuliah. Saya mau pesan. Saya mau menjadi ini. Jadi yang penting ada semangat dulu, ada spirit. Sekolah di mana ini? Kadang ngelamun. Kalau nggak ada spirit. Semangat dulu ya Gus ya. Salah satunya itu tidak bisa sendiri. Harus saling membesarkan. Saling menguatkan. Ketika satu, dua orang, tiga orang. Maka kita makhluk sosial nggak bisa. Kita hidup sendirian nggak bisa. Harus ya dengan banyak orang. Berjamaah. Bergotong royong. Gotong royong secara keilmuan. Gotong royong gagasan. Dan gotong royong bagaimana kita bisa mewujudkan dari pantura untuk Nusantara yang lebih bergembira. Terima kasih banyak Gus. Sudah hadir di dialog pemilu. Mudah-mudahan apa yang Gus usungkan, apa yang Gus usahakan, bisa terhujud, bisa tercapai. Dan Gus bisa menjadi amanat tadi. Sesuai dengan apa yang Gus sampaikan. Bisa menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Pantura khususnya Gus ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Gus. Sekali lagi, mudah-mudahan Gus saya selalu lancar semua kegiatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Gus ya. Terima kasih. Mari kita berjuang bersama dari Pantura untuk Nusantara. Dari Pantura untuk Nusantara, Gus Agara disini. Diri Swirai pamit untuk diri. Tetap di dialog pemilu. Pilih dengan bijak.